selamat menikmati semua tamu saya istimewa hari ini kami kehadiran seorang seseorang yang nanti kita akan tahu siapa dan tentunya ada hubungannya dengan produk-produk yang ada di hadapan kita silahkan mbak memperkenalkan diri terima kasih bu Etty halo sobat DKP-KP perkenalkan nama saya Apriyanisha Fitri biasa dipanggil Fitri saya founder dari Gempal-Empal ini yang produknya ada di depan kita oke ternyata ini produknya mbak Fitri saya panggil mbak Fitri aja ya tadi namanya Apriyanisha Fitri mbak Apriyanisha ini kayaknya kurang familiar kelihatan jadi panggil mbak Fitri tadi mbak Fitri udah kenalan ternyata saya belum saya adalah Etty Rohaiti kebetulan hari ini bertugas untuk mendampingi mbak Fitri dalam acara bincang-bincang di pojok info DKP-KP boleh gak mbak ini sebetulnya apa sih yang di hadapan kita ini boleh cerita kenapa ada boneka kenapa ada produknya ada sambal saya lihat ada juga keripik kentang ini ceritain mbak jadi nama brandnya ini gempal jadi produk pertama yang kita produksi itu tadinya mempal goreng kenapa namanya gempal jadi supaya identik dengan produk jadi kayak produk jaman sekarang itu kan brand-brand itu simple-simple bu misalnya kayak kita ada beberapa contoh brand Estee, Nyapi mereka hanya satu kata tapi akan terbayang sama si konsumen oh berarti kalau Estee produknya minuman oh kalau misalnya nyapi oh daging susu ini daging jadi kan ada berubah dengan sapi nah terus aku nyari ide-ide nama yang gampang diingat dengan ini empal jadi aku buatlah namanya gempal jadi gempal itu kan identik yang gembul-gembul gitu kan apakah kita nih kayaknya gembul-gembul cocok-cok ini kayaknya nah kalau itu itu ikonnya kita jadi supaya gampang diingat gempal itu punya ikon si sapi ini jadi supaya selain namanya unik atau gampang diingat dia ada ikon ikonnya itu sapi jadi sapi yang gempal-gembul gemuk gitu gempal itu orang biasa makan empal ya jadi supaya orang cepat mengingat jadi kalau ada gempal berarti isinya empal gitu maksudnya ya mbak ya gempal-gembal ini ada tagline resep rahasia empal zaman now jadi sebenarnya resep rahasianya itu resep rahasia dari nenek jadi sebelumnya itu dari nenek diajarin ke mama nah mama ajarin juga ke aku tapi lebih dominan sih yang masak mama jadi lebih cita rasa mama cuma dari turun-temurun dari keluarga sebelumnya nah ini dikemas menjadi kemasan zaman now jadi dulu kan identik keren ya kalau mau masak empal tuh eh yang dijual itu pasti yang kemasan masih kotak atau masih lebih ke keluarga-keluarga gitu kan nah kita bikin kemasan yang bisa dibawa kemana-mana misalnya anak zaman now mau hiking ke gunung dia bisa bawa gini kan jadi ini udah tinggal makan terus mau traveling ke luar negeri waktu itu kayak teman aku mau umroh gitu kan dia butuh makanan siap saji Indonesia supaya gak kangen disana akhirnya bisa dibawa juga kan jadi kemasannya kan praktis jadi gampang dibawa-bawa jadi memang rata-rata kan orang Indonesia suka ya sama empal gitu ya jadi yang tadi bilang jadi Mbak Fitri ini menyesuaikan dengan kondisi jaman sekarang semua orang sibuk semua orang ingin yang mudah dibawa-bawa tadi bilang orang mau traveling ataupun mungkin mau kemanapun dia pergi gitu jadi kalau ini juga orang mau umroh banyak yang bawa ini ya Mbak ya nah itu ini tadi cita rasa dari keluarga kenapa sih Mbak kok jaman sekarang nih ya Mbak Fitri kan masih muda nih kok tertarik sih untuk mengembangkan cita rasa keluarga dan menjadi satu usaha ini gimana ceritanya jadi sebagian besar anak jaman sekarang maksudnya yang generasi jaman sekarang tuh lebih suka topoki lebih suka sushi padahal warisan kita rendang kayak rendang aja sebenernya makanan terenak kan yang ada di dunia kan pas diriset tapi mereka enggak ada rasa apa sih kayak rasa bangga untuk masakan kuliner Nusantara nya itu masih kurang optimal maksudnya kayak masih lebih bangga dia makan topoki, ramen jadi agak gengsi gitu kali ya anak sekarang ketika kalau misalnya kita ubah kemasannya mungkin mereka akan mulai tertarik nih karena cita rasa Nusantara tuh masih bisa dikembangkan loh gitu dan tentunya karena ini resep keluarga pasti rasanya berbeda kan dengan rasa-rasa empal yang lainnya tentu kan seperti itu intinya memang Mbak Fitri ini menyasar sasarannya adalah generasi muda untuk konsumennya seperti itu ya generasi muda terus keluarga kayak ibu-ibu pekerja kayak gitu kan ya misalkan saya aduh pengen makan empal nih tapi saya ternyata udah nyetok nih di kulkas saya udah beli Mbak Fitri nih nyetok gitu kan tapi pada saat saya perlu saya tinggal perlu dihangatkan nggak apa langsung dimakan? sebenernya dia udah mateng cuma ada beberapa orang tuh suka dia nggak terlalu garing ya karena kan ada oh agak basah-basah nih ya? agak-agak basah sedikit jadi kadang ada yang suka cita rasanya empuk basah lebih ke tekstur basah ada yang suka kering jadi aku kasih option kalau misalnya mau basah mereka bisa masukin microwave aja atau nggak kalau misalnya anak kosan atau yang itu magic home aja tapi kalau mau masak makan pake nasi panas bisa juga nah tapi kalau mau agak garing pakai teflon dipanasin aja dan kami enggak kami lebih menyarankan itu nggak pakai minyak langsung dipanaskan di teflon kalau mau agak garing tapi kalau mau langsung nggak apa-apa kan jadi produksinya aja walaupun empal goreng kita nggak ada yang pakai minyak pakai apa ini? jadi kalau jaman sekarang itu kan teflon itu udah semakin canggih ya ada yang pakai marmer yang anti lengket itu loh Bu jadi walaupun dia dari diolah terus ditaruh di teflon itu udah nggak dikasih minyak lagi lemak sendiri yang daging itu sendiri punya lemak kan jadi lemak asli dari dagingnya itu bisa menggoreng sendiri dengan teflon yang anti lengket dia bisa kering jadi mengurangi jadi saya lapor deh Mbak mengurangi kolesterol juga tapi nanti lah kita cobain karena disini banyak produk yang lain kayak ini produk utama produk utama kemudian ada penerangan apa lagi Mbak? jadi waktu sambal itu kan ada di dalamnya terus suka ada yang bilang sambalnya kurang oh dalam itu ada sambalnya jadi ada dua jadi ada daging sama sambalnya terus suka dibilang sambalnya kurang akhirnya kita bikin kemasan yang botol kemasan sendiri eh botol sambal sendiri aja taraknya apa? masih aneka sambal gempal sih jadi sama mereknya masih merucut ke bawah jadi supaya kalau misalnya kurang ya mereka akan tambah disini cuma ada produk yang lebih unik lagi sebenarnya kita lagi ini namanya sambal terisereh Bu ini sambalnya ini sambalnya sebetulnya ada disini tapi konsumen banyak yang merasa kurang sedikit jadi Mbak Fitri menyediakan tersendiri dan harganya pasti dijual sendiri gitu ya nanti kita bicara harga belakang nah ini karena itu ada beberapa varian isi juga kayak ada yang sambal cumi sambal jambal sambal petai sambal jengkol sambal goreng sendiri ada 6 varian Mbak? semuanya diproduksi oleh Mbak Fitri sendiri? iya Mama yang masak Mama yang masak saya bagian desain dan kemasanya artinya ini perusahaan keluarga gitu ya oke ini apa ini? kalau yang ini serai jadi sebenarnya itu waktu itu kita kan suka sambal mata sambal mata itu kan kalau 2 hari itu langsung apa namanya kurang enak kan karena dia kan gak kering kan nah akhirnya si serai ini kita kita buat eksperimen jadi inovasi gitu kita keringin ada komposisinya bawang, cabai, ikan teri boleh dilihat ke sana? bawang, cabai, ikan teri nah ini terus kita jadi kayak bubuk tabur gitu Bu jadi lebih teksturnya itu bukan kayak sambal ulek tapi lebih kayak bawang goreng tapi serai sebetulnya bahan dasarnya ya? bahan dasarnya serai nah biasanya ini bisa ditaburin di nasi hangat aja atau kalau misalnya pengen bikin nasi goreng nah bisa juga pakai sambal ini tinggal diaduk-aduk jadi ada cita rasa rempahnya ada asin, ikan asinnya ada sedikit pedasnya juga ada kebayang Bang gitu jadi bisa pakai nasi panas tadi ya gak usah ada temennya kayaknya sama ini doang sih udah asik banget ya nah ini cuma aku ada kendala juga nih karena ini kan produk baru maksudnya sesuatu yang gak diinget orang-orang maksudnya mereka kalau bilang sambal serai difikirnya sambal goreng ada serai nya sedangkan ini sambal serai nya adalah tabur jadi masih masih perlu sosialisasi branding tapi namanya apa disini? masih sambal trisere sih jadi aku belum nemu nama yang uniknya belum nemu nama yang sesuai dengan maunya kita gitu ya karena kalau sambal serai artinya memang orang pasti akan berpikir sambal goreng ada serai nya sambal goreng ada serai nya nanti dipikirkan di rumah ya hahaha dan mudah-mudahan pulang dari sini oh iya terinspirasi oke oke ini sambal sudah ada apa lagi Mbak? ada keripik sih kalau kalau ini keripik kentang ini sama bukan? sebenarnya kalau keripik kentang tuh karena adik aku yang paling kecil tuh lagi kuliah di Semarang dia ada sedikit warning dari Mama gak boleh makan yang instant-instant di sana akhirnya kita ngirimin keripik kentang terus pas dikirim beberapa kali ke sana teman-temannya bilang aku juga mau dong aku mau dong akhirnya kita jual aja mah gitu dari keripik kentang keripik kentang biasa sih sebenarnya tapi cuma biasanya kan ini mustopah garing panjang-panjang nah ini kita bikin lebar-lebar modelnya berbeda tapi mereknya tetap gempal ya karena gempal itu trend branding dari keluarga Mbak Fitri iya di dalamnya ada beberapa varian produknya ada empal sebetulnya ada sambal ada keripik kentang biasanya orang bilang mustopah ya ada lagi mbak yang lain yang paling terakhir sih abon ini produk baru? enggak sih dia udah lama jadi supaya apa kalau bosen sama empal dia punya produk yang lain punya pilihan lain oke boleh diceritakan kalau ini sih empal goe ini abonnya itu dari abon sapi pilihan jadi kita gak campur bawang goreng lagi cuma diolah sama itu terus udah tinggal daging semua jadi kayak bener-bener abon sapi manis gitu jadi keunggulannya ya lebih tekstur dagingnya lebih berasa lebih banyak dagingnya nah kemarin itu pas lagi kita sempat ada pameran di Ayon kan bareng dinas KPKP juga kan di Ayon Tanjung Barat terus sempat ngobrol sama Pak Hasudungan ya kenapa gak ada mercon jadi kan dagingnya ini lebih cenderung manis kan kalau itu kan lebih pedes gitu kan oh iya nanti kayaknya mungkin mungkin akan ada jadi mungkin buat optional konsumen oh betul 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 masukan dari Pak Hasudin KPKP Jakarta Selatan ya jadi waktu itu sempat ngobrol juga biasa ya mungkin memang betul mbak jadi kan tidak semua orang suka manis ya jadi rasa-rasa itu memang harus dikembangkan penambahan varian rasa pedas atau mungkin agak asin misalkan gitu ya itu kan pilihan ya jadi konsumen itu akan memilih mana sih yang cocok dengan selera lidahnya mereka gitu ya itu luar biasa kemudian ini produknya sudah nah ini apa nih mbak kok ada yang pakai hampers nih selain itu kita kirim hampers juga kayak kemarin lebaran itu lebih banyak peningkatannya itu dari produk hampers oh pada saat lebaran ini laku keras ada isinya apa aja jadi ada dua pilihan yang 150 sama 250 itu jumlah produk yang ada di dalamnya aja kalau ini yang 150 ada empal ada kentang ada juga sambal nah sambalnya itu bisa custom sebenarnya saat itu jadi mau sambal apa tinggal di note aja gitu atau ada yang mau kentang dua atau apa kita jadi buat pilihan oh bisa pilihan harus ini tapi intinya mbak Fitri menyiapkan parcel dimana isinya ada empal ada sambal ada kentang ada keripik kentang dan itu boleh di mix ya boleh ah saya gak suka plus nih saya maunya keripik kentang plus empal boleh gitu ya tadi harganya ada dua macam dan teman-teman sobat di KPKP lebaran kemarin saya pesan ini loh mbak dan lama-lama mbak iii luar biasa rasanya gitu kan tapi kok ini kan dikemas udah satu paket jadi mereka bisa coba beberapa kan dan juga kita juga enak mbak ngasih niatnya dengan menggunakan kemasan ini cukup dan iii keren dan kemarin saya juga dikasih ini bonusnya sama Mbak Fitri ya masko gempal ini gede ga nya sama kayak kita mbak jadi biar keinget mu bahwa iiiっ bonek aja jadi kayak icon gitu kaa icon miit tuh kan icon iconnya gempal kalau gimana lagi nih gini mbak mbak usaha ini apa yang mbak melakukan usaha ini tahun berapa mulai Kalau pertama kali launching, biar aku ingat ulang tahunnya gempal, aku bikin pas ulang tahun Jakarta 20 Juni 2019. 2019, berarti udah 4 tahun ya? Udah mulai 4 tahun. Cuma, nah terus akhir 2019 itu pertama kali kenalan sama Ibu Sri dari KPKP Pesantrahan. Pendamping, Jack Pranel KPKP. Waktu itu aku lagi mau ngurus izin-izin untuk tahun berapa itu? 2019 akhir. Nah itu baru kenalan, terus baru mulai rintis itu. Lagi proses IUMK dulu kan bertahap. Sebenarnya kita pengen halal sama izin-izin yang kayak gitu kan. Maksudnya untuk berjenjang karena apalagi produk daging. Halalnya itu akan jadi pertanyaan masyarakat kan karena lebih daging gitu. Terus kenalan sama Ibu Sri, tiba-tiba baru kita mau prospek belajar, pandemi datang. Itu waktu itu sempat ditanya ke Bonansa di KPKP, ada kendala nggak? Bonansa itu apa? Bonansa itu yang waktu pasar yang di bazar online. Bazar online di Jakarta Selatan itu namanya Bonansa. Iya waktu itu sempat ditanya ada penurunan ini nggak? Sebenarnya sih nggak ada penurunan yang signifikan. Cuma memang sayangnya nggak berjualan saat itu. Jadi pekerjaan utama saya sebenarnya perawat Bu. Oh, perawat sebetulnya. Jadi pas saat itu kan kita di karantina. Kita di karantina dulu kan pas kita megang. Kalau misalnya kita terjun di COVID, kita di karantina kan. Jadi sempat beberapa bulan itu nggak terlalu concern sama produk. Karena lagi kondisi, lagi saat itu kan lagi apa? Semuanya serba. Semuanya sedang ada di oposisi terendah lah sama oposisi. Iya, kita terus banyak yang dibatasi segala macam. Cuma saya bersyukurnya karena sebelum pandemi itu saya udah bergabung sama Jack Prenner. Jadi selama saya di karantina gitu, Gusri suka nanya, Mbak, kita ada pelatihan loh. Pelatihan tentang UMKM dasar-dasar. Terus saya ikut online nggak apa-apa Bu. Iya, memang acaranya online. Jadi walaupun kita islanya vakum saat itu, tapi di bawah itu kita lagi fase belajar. Jadi secara penjualan mungkin memang nggak ada. Tapi secara mematangkan konsep itu malah jadi bagus kan. Jadi berapa kali terus ada lagi, Mbak, ada pelatihan lagi di sini. Oh yaudah. Terus ikut-ikut sambil dapet ilmunya banyak banget kan. Terus di situ juga pembina UMKM juga bantu buat ngurus izin. Mbak, sambil kita ngurus izin ya, jadi sambil diurus izin, jadi saya ngerasa mungkin kalau saat itu belum gabung Jack Prenner akhir 2019, ya udah nggak ada kali ya. Karena kan udah ketutup kamu kondisi kayak udah nggak kepikiran saat itu, Bu. Terus sampai akhirnya banyak banget pelatihan dari kepanganan, terus kita belajar mutu dan segala macam itu dapat dari Jack Prenner juga. Jadi Sobat TKP-KP saat ini Mbak Fitri ini selain sebagai founder dari produk gempal juga adalah seorang perawat. Di mana Mbak perawat? RSCM. Jadi pada saat pandemi ketemu dengan Mbak Sri. Halo Mbak Sri, mungkin Mbak Sri nonton. Mbak Sri ini salah satu pendamping Jack Prenner dari Sudin KPKP Jakarta Selatan. Terima kasih Mbak Sri sudah mendampingi Mbak Fitri. Tadi Mbak Fitri sampaikan, kalau nggak ada Jack Prenner mungkin tidak hadir hari ini. Itu ya Mbak ya? Saya jadi ikut merinding, Mbak ya. Kalau tidak ada Jack Prenner mungkin produknya nggak ada. Jadi pada saat COVID itu mematangkan, ya kan? Mematangkan konsep, mematangkan apa sih harusnya kalau kita punya usaha tapi pada kondisi pandemi kan saat itu. Jadi terima kasih Mbak Fitri dan... Eh Mbak Fitri, sorry. Terima kasih Mbak Sri dan tim dari Kecamatan Pesahirahan ya, Sudin KPKP Jakarta Selatan yang sudah membuat Mbak Fitri ada di titik ini saat ini. Luar biasa dengan banyaknya tambahan produk ya. Dan tentu memang pendamping KPKP itu memang fungsinya untuk mendamping Mbak Fitri dan Alhamdulillah semua dapat bekerja dengan baik. Terima kasih teman-teman pendamping semua yang ada di Dinas KPKP Provinsi di Kecamatan. Oke Mbak Fitri, tadi Mbak Fitri sebagai perawat gitu ya. Tentunya kalau perawat itu lebih paham dong ya sanitasi heginnya dalam penanganan. Nah ini yang membuat mungkin nilai plus dari produk ini. Itu bisa dijelaskan nggak? Apa sih fungsi perawat, bukan fungsi perawat. Artinya ilmu yang Mbak Fitri dapatkan seorang perawat itu pasti diaplikasikan ke produk ini nggak? Dalam penanganannya contohnya. Jadi kalau misalnya itu kita lebih, kalau dari steril mungkin umum ya. Karena kayak waktu pengurusan PIRT kan udah ada SOP-nya. Mungkin UMKM yang lain juga akan melakukan. Cuma kayak misalnya tadi empal kan, empal goreng kan harusnya pakai minyak. Dulu awalnya kita sempat pakai minyak. Jadi mengeringkan itu kita goreng. Cuma ketika kayaknya kalau udah daging itu udah identik ada kolesterolnya akan meningkat. Nih kita harus ngurangi nih kadernya. Akhirnya minyak itu kita tiadakan dengan kita beli panci. Dengan teknologi artinya ya. Penggunaan alatnya yang bagaimana gitu ya. Yang mendukung supaya penggunaan minyaknya diperkecil. Perkecil kan. Terus ketumbar itu kan identik. Jadi kita pakai rempah-rempah semua. Rempah-rempah yang ada di Indonesia kan. Ketumbar, bawang putih, terus gula aren. Itu selera nusantara banget ya. Iya jadi kita, apa rempah-rempah yang memang jadi sebenarnya keunggulan Indonesia. Dari zaman penjajahan kan rempah-rempah itu udah jadi produk unggulan kan. Nah itu kita kemas lebih, kita olah jadi daging yang enak dimakan gitu. Jadi dari segi kesehatan kan manfaat ketumbar. Nah kayak serai itu kan juga buat peradangan. Jadi kita cari menu-menu yang masih bisa buat kesehatan. Jadi walaupun makan enak, tapi masih sehat gitu. Makanya kita kurangin minyak. Makanya kita, mbak ini digoreng lagi nggak? Sebenarnya sih dia udah mateng. Kita bilang gitu. Cuma kalau mau lebih garing boleh pakai teflon. Tapi nggak usah pakai minyak. Biasanya kita pesen gitu. Jadi kalau emang mau, kan ada selera kan beda-beda kan. Oh boleh pakai minyak, boleh dikeringin lagi. Tapi nggak usah pakai minyak ya. Gue bilang gitu. Jadi lebih kayak gitu terus serai. Buat ya kan itu bisa bikin. Tadi kan bisa bikin nasi goreng. Misalnya kalau pengen bikin nasi liwut. Tinggal beras di magicomb. Taburin aja. Nanti diaduk-aduk dia akan ada rasa serai. Terus ada ikan terinya sedikit kan dia akan. Ada komplit jadinya ya. Jadi kayak ada gurih-gurih asin dikit. Tapi asinnya tuh nggak terlalu ikan asin. Jadi sebelumnya kita rendem dulu dia. Dengan supaya kadar garamnya berkurang. Jadi nggak bikin hipertensinya tambah tinggi. Kalau perawat yang bicara memang beda. Semuanya dipikirin ya Mbak ya. Jadi kita pikirin satu. Tapi maksudnya mereka tetap makan makanan yang enak. Tapi nggak terlalu. Menimbulkan sesuatu. Jadi nggak berlebih gitu. Jadi sedikit-sedikit. Jadi buat sobat di KPKP. Segeralah pesan. Boleh. Karena ini selain enak tadi yang sudah disampaikan Mbak Fitri. Semuanya dipikirkan. Semuanya ada konsep. Supaya yang kita makan itu tidak hanya enak. Tapi berefek kesehatan. Tadi ada serehnya. Ada ketumbar untuk apa gitu ya. Semuanya untuk kesehatan ya. Jadi tetap enak. Tapi tidak khawatir bahwa akan menimbulkan masalah di kemudian hari-hari untuk kesehatan kita. Oke. Nah Mbak Fitri kan namanya perawat kan sibuk tuh Mbak ya. Nah itu membagi waktu antara untuk kerja, untuk usaha. Itu gimana tuh? Nah kalau misalnya itu yang masih jadi kendala. Agak sedikit kendala buat aku. Jadi produk. Makanya kita belum punya toko offline. Karena kita semua garapnya masih online. Jadi kalau ada pesanan masih masuk ke aku. Nanti ketika ada ini yang membereskan itu baru mama sama ada yang bantu di rumah. Cuma kami masih belum ada admin khusus untuk karyawan yang buat handle. Seperti itu. Makanya sebenarnya ini aku lagi libur Bu. Jadi aku bikin libur seminggu. Lagi libur makanya bisa kesini ya. Iya lagi mau sekalian mematangkan. Maksudnya kayak apa nih yang harus aku lakuin supaya teknis-teknisnya itu bisa aku bagi-bagi. Satu yang udah kita bagi itu adalah konten-konten Instagram. Sebelumnya itu aku yang indesign. Jadi ini juga aku indesign sendiri. Gambar-gambarnya itu aku foto dulu. Emang aku suka foto kan. Aku foto terus habis itu aku design. Nah kalau untuk logo minta tolong teman sih. Logo-logo sapinya itu minta tolong teman. Tapi aku jelasin. Aku mau yang kayak gini-gini gitu. Terus belakangnya udah aku bikin sendiri. Terus aku kirim percatakan. Nah karena makanya masih ada beberapa. Mau diperbaiki. Yang harus diperbaiki. Mungkin kayak misalnya halal kan baru keluar. Nah ini kita teman-teman ada halal. Ini ngurus sendiri atau gimana? Nah itu dia. Untungnya saya ikut. Jack Brenner. Jack Brenner juga. Dibantuin ini? Pertama IUMK izin usaha mikronya keluar. Terus abis itu kita ke ini. Sudin Kesehatan untuk ngurus PIRT. Apa sih waktu itu ya? Yang pelatihan pangan itu loh bu. Keamanan pangan. Kita dilatih keamanan pangan. Disitu juga saya dapet maksudnya kayak. Ilmu-ilmu ya? Kita gak bisa cuma sekedar masak. Jual, masak, jual. Ada hal yang harus diperhatikan. Kayak tadi ibu bilang kan sterilisasi. Sebenarnya kalau steril. Saya rasa yang semua ikut pelatihan pangan itu. Yang penting hijen sanitasi, hijennya ya? Sudah mempelajari itu kan. Sudah diajarkan kan. Nah itu akhirnya PIRT keluar. Ijin PIRT-nya udah keluar. Nah selanjutnya itu menyusul halal. Mungkin kalau saya gak dapet pembimbing. Saya gak tau arahnya. Gak kepikiran ya? Gak kepikiran. Kepikiran sudah. Cuma kayak arahnya itu agak lebih sulit. Bukan akan. Ngurusnya bagaimana? Ngurusnya kemana? Ini kadang saya yang dihubungin. Mbak Fit ada pelatihan halal nih. Oh iya gitu. Kayak emang bener-bener pembimbing itu kooperatif sekali gitu. Jadi apa ya. Pertama dapet pelatihan yang webinar-webinar gitu kan. Waktu itu sempat juga ikut pelatihan ini perempuan maju digital. Jadi se-Indonesia itu ada 165 peserta. Kita mempresentasikan atau melombak kemampuan untuk ikut Olimpiadi itu. Dan hadiahnya waktu itu cukup lumayan. Jadi juara satu itu cukup besar bu. Cuma mungkin karena masih kita masih belajar. Masuknya kita masuk 10 besar dulu nih. Baru belajar saja sudah masuk 10 besar gitu ya. Cuma aku merasa kayak bener-bener pembimbingan di situ tuh jadi makin lebih. Menguatkan ya. Itu waktu saat 10 besar dapet hadiah juga? Dapet. Dapet 2. Satu uang tunai 1,5. Yang selanjutnya voucher iklan di Facebook Ads. Ini masuk nih. Jadi kita bisa ngiklanin dari Facebook kan. Itu jadi tambah pengalaman juga. Terus coaching-coaching di situ tuh bener-bener coach bisnis gitu. Jadi kayak wah mungkin kalau saya sendiri mahal banget. Ya betul. Jadi gini Mbak Fitri ya. Betul. Jadi memang inilah kenapa DKP-KP perlu punya acara bincang-bincang dalam pojok info DKP-KP. Karena walaupun kita di pojok nih banyak info yang bisa disampaikan. Termasuk tadi manfaatnya bergabung di Jack Prenner gitu ya. Jadi banyak ilmu yang mungkin tadinya dianggap. Ah buat apa sih repot-repot ikut-ikut gitu. Saya mah dagang aja. Saya mah usaha aja kan gitu ya. Ternyata setelah dapat ilmunya Mbak Fitri ini buktinya. Padahal beliau ini sibuk. Artinya punya pekerjaan utama sebagai perawat. Tetapi karena sudah dapat ilmunya konsepnya punya jelas. Konsepnya jelas sehingga bisa usaha selain sebagai perawat. Gitu ya Mbak. Jadi ini mungkin jadi inspirasi buat sobat DKP-KP dimanapun berada yang mungkin sempat nonton acara ini. Jadi jangan sungkan-sungkan. Kalau teman-teman terutama yang di Jakarta ya berkata PDKI bergabunglah dengan Jack Prenner gitu ya. Kami dari dinas KPKP sebagai salah satu dinas yang mengampu kegiatan Jack Prenner. Silahkan teman-teman datang ke kecamatan. Di sana ada teman-teman kita pendamping KPKP di kecamatan bisa membantu. Salah satunya adalah itu. Fasilitas halal. Kemudian desain kemasan. Kemudian juga bagaimana mendaftarkan produk ini. Haki. Oh haki ini udah mulai didaftari tapi kan masih prosesnya lebih panjang kan. Tapi sudah dibantu ya. Nah termasuk itu. Jadi kita tuh punya produk kalau sudah mengikuti tahapan itu insya Allah aman. Kalau kakinya sudah keluar apalagi halanya juga sudah itu dijamin produk kita sudah punya nilai jual yang lebih tinggi. Jadi intinya tidak ada yang sia-sia kalau kita mau belajar. Tapi masih ada lagi. Oh ada lagi apa tuh? Kita kan cuma toko online ya. Maksudnya cuma yang masih taraf ini. Akhirnya kita kayak bazar di Ayon. Itu kan mall yang cukup besar ya. Oh kemarin ya waktu bulan apa itu? Mei ya? Mei kayaknya deh. Sudirin KPKP ke selatan ya? Itu kan jadi menaikkan nilai sendiri ya. Maksudnya kita oh kita udah sampai ke mall nih. Padahal walaupun kita belum masuk ke marketnya yang ada di dalam. Tapi kan secara nilai value-nya itu udah mulai merambah ke sana gitu kan. Jadi pas sama ibu-ibu ada UMKM kan akhirnya kita ngobrol dulu kan. Ya nih mbak kita lagi jualan tapi kok gak terlalu apa ya penjualannya maksudnya besar. Terus tapi belum kita ini gimana ya? Masih bazar masih bingung. Terus aku bilang bu ini mas kalau kita lagi bazar ini adalah saatnya menampilkan ke masyarakat bahwa produk kita tuh udah naik kelas sebenernya. Kita udah bukan cuma jual di pinggir jalan yang oh ada di jalan mana gitu. Ini kan udah masuk mall. Ada di mall nih. Itu masuk branding lagi kan sebenernya kan pengalaman kan. Dan 2022 kita ikut Eprix juga kan. Nah disitu. Yang E-Formula ya. Yang E-Formula E itu kan. Itu tuh kita bagaimana produk kita itu masuk ke penilaian internasional kan. Jadi ada pelatihannya dulu sebelum kita. Oh jadi pada saat itu sebelum gabung ada pelatihannya dulu. Ada beberapa pelatihannya kayak hospitalitynya itu harus gimana, melayaninya gimana. Terus dan itu menambah nilai sama itu lagi kan nanti ada branding di Instagram kita kan. Jadi kayak ada pengalaman-pengalaman kayak gitu tuh jadi. Jadi seneng gak sih sebetulnya gabung Jack Prener? Seneng gitu. Jadi kayak terus ya kayak waktu di mall itu akhirnya aku foto-foto sama UMKM yang lain. Emang kalau kayak gini kita jaga stand doang? Enggak bu. Ibu foto terus ibu tag in. Nah ibu taruh di sosmed aku bilang gitu kan. Biasanya kan kalau ibu-ibu kan pikirannya cuma jual produk habis selesai gitu kan. Padahal momen itu adalah momen meningkatkan brandnya dia kan. Walaupun mungkin pada saat itu omsetnya belum sesuai dengan harapan misalkan gitu ya. Jadi mungkin penjualannya dia pikir ini biasanya begini-begini. Karena waktu itu mau lebaran bu. Jadi agak bingung kan dia mau produksi banyak keluar atau mau di situ. Dan aku bilang ini tuh saatnya ibu menampilkan nilai gitu. Jadi produk itu bukan cuma sekedal omset berapa-berapa juta per bulan segala macam. Tapi ketika kita punya nilai tambah kan akhirnya ada nama yang akan dikembangkan di situ kan. Branding kita naik ya. Terus dibilang. Tapi mbak handphone aku jelek katanya gitu ya. Jadi mereka curhat ya pada saat itu ya. Terus abis itu aku bilang ini bukan handphone ibu yang jelek. Ibu belum tahu angle-nya. Cukup sini handphone-nya. Ya ajarin jadinya ya. Terus aku foto kok bagus. Nah ini ternyata sudah jadi instruktur ya. Karena kemarin ikut pelatihan-pelatihan itu ya. Iya jadi kan mungkin ibu-ibu itu kan cuma mikirnya cuma penjualan-penjualan-penjualan. Jadi nah mungkin mereka belum mengikuti fase-fase yang lain dari pelatihan itu kan. Tapi jadi ketika dipoto ada tuh background agak ionnya. Terus bootnya panjang. Sebenarnya kan dia meningkatkan kepercayaan diri dan ininya juga kan. Aku bilang oh iya. Iya gak apa-apa makasih ya sharingnya. Terus sempat ngobrol gitu. Oh iya ya seru juga ya. Padahal kita lagi nunggu bud. Akhirnya jadi berbagi ini kan. Berbagi ilmu ya. Ya kalau kita bicaranya sama pelaku usaha yang masih muda. Yang melek teknologi ya seperti ini. Jadi berpikirnya kan tentu lebih panjang ya. Lebih luas. Dan itu bisa berbagi ke binaan kita yang mungkin masih-masih belum paham ya. Tentang penggunaan teknologi. Terima kasih mbak sudah membantu binaan yang lain juga gitu. Dan ini saya yakin sangat meninspirasi. Buat teman-teman sobat di KPKP di luar sana. Oke. Tadi bicara produk sudah. Kayaknya nih mbak. Coba kita cobain dulu. Kalau nggak nyobain. Nggak seru nih mbak ya. Kebetulan saya udah nyiapin nih. Oke. Nasi hangat. Itu yang disana kayaknya pada. Enaknya jadi temen ngobrol. Produknya bisa jicip-jicip. Alhamdulillah lah. Saya ditunjuk. Nemenin mbak Fitri saat ini. Nanti kita boleh jicip-jicip berdua mbak. Oke oke. Apa dulu mbak yang mau kita coba nih? Yang produk utama aja. Kampal goreng. Maaf ya petugas kabel yang ada di sana. Atau pun sobat di KPKP yang lain. Saya hanya berdua dulu. Nanti di belakang saya bagi. Di gunting gini mbak. Nah ini. Ini kemasannya. Nah gimana nih. Kan sepert. Mohon maaf nih. Nah itu kalau boleh sarang. Kurangannya itu kita butuh yang jip. Nah itu. Jip dulu. Baru disirat. Jadi pada saat sudah dibuka. Seperti ini. Masih ada jipnya. Nah masih ada pengaman kedua kan. Mungkin nanti lain waktu ya. Kayak yang ini sebenarnya pakai jip gitu kan. Nah itu pas kemarin negosiasi kemasan. Ada miskom sebenarnya. Oke oke. Tapi nanti pesanan kedua pasti sudah diperbaiki ya. Biar masih bisa rapih gitu. Kalau begini kan. Sudah dipakai jadi kena angin ya. Nanti kan tidak. 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 Apa namanya. Tidak terjami lagi mutunya. Boleh ngambil segimana enggak? Boleh. Boleh dibutar dulu. Aduh kurang le. Oh ternyata ada lapisan kedua. Ya itu. Jadi. Kita bikin plastiknya itu yang ada vakumnya. Jadi ada kemasan primer. Ada kemasan sekunder ya. Nih teman-teman. Sudah kita gunting. Kemudian kita buka. Nah itu jeng-jeng. Tuh jeng. Ini satu. Pegang mbak. Oke. Ada apa lagi di dalam ini? Ada sambalnya. Warnanya merah meronda. Jadi untuk yang kayak beberapa pasien. Sudah habis ya? Pasien aku tuh suka ada yang agak lansia sedikit. Tidak suka pedas. Tidak suka pedas kan. Terus jadi sukanya yang empuk. Jadi yaudah aku bilang bisa bu. Nanti sambalan gak usah dimakan. Atau mungkin buat anak-anak gitu. Cerdas. Tapi kalau yang suka pedas. Silahkan campur. Sekarang saya ngamuk. Kebetulan lagi. Boleh-boleh. Tidak pedas dulu mbak ya. Karena masih pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan empuk. Lebih enak kolaborasi sama keripiknya bu. Jadi keripik boleh dicoba juga. Oke deh. Ini mbak. Kayaknya harus dicobain semua. Tapi kalau semua dicoba. Bikin jangan nanti. Saya ambil dulu ya. Karena sebenarnya ada dua produk yang. Boleh mungkin dilihat ini sangat tidak keras. Tidak berminyak. Teksturnya. Dan dagingnya itu bukan hanya suir-suir ternyata. Jadi betul-betul potongan ya. Betul-betul potongan. Pasti ini ada yang pengen. Maaf ya. Saya makan dulu. Warnanya memang tidak merah ya. Karena memang tidak pedas. Jadi kalau ingin merah. Tadi solusinya adalah ditambahkan ini. Ini kan lebih basah. Kalau mau dikeringkan boleh pakai teflon. Oke. Jadi kalau tadi. Karena misalkan leg gunung. Tadi kan tidak mungkin ribet lah. Langsung dimakan bisa. Bisa. Tapi mereka punya kompor bu. Sebelumnya sudah dibawa ke Rinjani. Oh gitu. Jadi mereka bawa kompor sendiri. Mereka alat ya. Mereka malas maksud saya. Kalau yang malas kan. Mereka rajin. Sekarang malas nih. Masa kita ke kerapur dulu. Sambelnya boleh di cip juga. Boleh. Boleh lah sedikit ya. Saya memang pedas-pedas sedang menghindari. Tapi katanya kalau tidak dicobain. Nanti saya tidak bisa memberikan penilaian secara objektif. Tapi memang program pembinaan UMKM saat ini itu udah. Boleh kita gunting ini? Udah-udah. Oh udah. Nah ini nih kemasan yang seharusnya. Jadi ada jeep itu. Ini kan dia lebih ke aluminium paper. Jadi kertas. Kalau ditaruh di freezer dia rusak bu. Agak miring-miring gitu. Nah kemarin kita baru. Kita nyari-nyari lagi tetap kan. Ada yang ternyata bahannya itu plastik. Nilon apa namanya. Tapi food grade kan pasti. Iya food grade. Cuma maksudnya dia plastik. Jadi aku taruh freezer berkali-kali. Misalnya kan buka keluar itu. Dia gak akan merusak. Kalau ini pasti basah rusak. Oh iya iya. Alhamdulillah ya terus berinovasi. Iya masih cari-cari. Cari-cari yang paling baik. Iya boleh dilihat. Kripi kentangnya itu mungkin. Kripi kentangnya. Kalau biasanya kan mustopo panjang. Nah kita bikin yang bumbunya itu. Biar lebih lebar gitu. Jadi lebih berasa. Jadi lebih berasa bumbunya. Ya boleh ya. Mbak kalau mau pesan kemana nih mbak. Oh biasanya sih masih ke Instagramnya. Gempal. Titik kempal. Atau mungkin ke Shopee nya juga ada. Oh di Shopee ada ya. Kita tutup ya. Biasanya melalui itu dua. Atau mungkin hubungi. Apa Whatsapp itu ada di akun Instagramnya juga sih. Silahkan lu. Saya udah kemakan lu. Aduh teman. Jadi saya mohon maaf. Saya harus mencoba. Karena saya harus membuktikan bahwa. Apa tadi sampaikan mbak itu ini enak. Saya harus coba. Padahal saya memang sudah pesen mbak. Tapi saya belum nyoba. Jadi saya kasih-kasih aja gitu. Karena saya yakin pasti enak. Sekarang mbak. Itu kan jadi enggak terlalu keras kan. Apa. Aduh. Masih berasa bumbu rempahnya itu sih. Ini nasinya hangat loh. Masih ngebur-bul sebenarnya tadi. Tadi. Sekarang udah agak dingin. Tapi enak banget. Maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Eh mbak mau berdua. Atau saya aja. Ya mbaknya silahkan. Udah bosan gak? Udah 4 tahun. Nyoba terus. Masih bumbu. Bumbu ini ya. Ini masih bumbu. Belum daging. Bumbunya. Ya kan suka ketumbar itu kan. Suka jadi obat juga kan sebenarnya bu. Jadi dibikin air. Ini apa? Rempahnya kerasa banget ya. Iya jadi supaya orang-orang yang mau makan ketumbar. Tapi enggak terlalu. Ngerasa kayak obat gitu. Nah itu bisa dikolaborasi. Kepitnya saya coba. Itu manis, pedes gitu. Jadi garingnya masih. Masih garingan? Nah sebenarnya waktu itu tuh sempat pas lagi pelatihan di mana ya. Satu lagi deh nanti saya lupa kalau terus makan. Kan saya masih kerja di sini. Ada pelatihan juga waktu itu bu. Jadi sempat buat mengeringkan makanan. Jadi waktu itu tuh dijelasin bahwa makanannya supaya lebih kering tapi enggak keras. Gimana ya? Oh bukan itu waktu lagi sharing di Formula E. Ketemu binaan UMKM lain kan. Nah di pas itu selain kita jualan, kita bisa bersosialisasi dan akhirnya sharing-sharing walaupun bukan sama pemateri yang di depan itu ya. Kita ngobrol kayak gini. Nah terus ngobrol juga mbak ini dagingnya harusnya bisa lebih kering lagi supaya lebih awet. Jadi beliau itu bikin produk olahan, apa namanya tuh, bir pelotok itu. Tapi dibikin permen sama bubuk buat dikirim ke luar negeri. Jadi linknya, jadi jack priner itu juga nantinya ada beberapa yang pelatihan ekspor juga kan. Ya memang. Nah kalau sekarang saya masih belum percaya diri karena saya enggak rasa daging saya belum bisa jangka pelama. Cuma dari situ dia bilang, ini harus lebih kering tapi tidak bikin keras. Terus saya mikir ya, gimana caranya bikin kering tapi dia enggak keras. Enggak keras, kering tapi enggak keras. Terus itu makanya mungkin itu cuma diskas lagi makan siang. Tapi jadi kayak impactnya lumayan ke ini akhirnya ada ternyata ada mesinnya bu. Jadi mesinnya itu kecil namanya food hydration. Jadi dia nyerap air. Kalau lebih simple memahami kerja itu mesinnya itu adalah misalnya kita noranangka. Nangka itu kan basah kan? Ditaruh di situ akhirnya jadi keripik. Tapi tetap cita rasanya. Tetap cita rasanya tidak hilang. Ada bidang kita tuh yang punya produk buah-buahan. Rujak namanya rujaker. Jadi dia brandnya rujak tapi kering. Jadi kemanapun ekspor dia udah ekspor. Nah itu kita pakai buat daging ini. Cuma masih dalam masa pengolahan. Masa masih masa cowok. Jadi kalau ditulisan sini sebenarnya bertahan hanya 14 hari. Nah ketika kita mulai mengeringkan dengan alat itu. Kita mulai pede dia bisa sampai 1 bulan. Ini nanti dalam rangka mau beli alatnya atau bagaimana? Udah ada di rumah. Udah beli? Udah ada. Jadi keripik ini kan mungkin kalau itu kan suka. Nah dulu kan kalau orang-orang tradisional suka pakai kapur. Kapur yang buat bikin kering gitu ya. Aku nggak. Bersiri ya? Karena udah pernah pakai izin PIRT. Aku nggak tahu nih efeknya bagus atau nggak. Maksudnya kayak secara kesehatan ininya. Saya belum pernah discuss dengan tim kesehatan. Itu ada efek kesampingnya atau nggak. Akhirnya sekarang itu kita nggak pakai itu. Eh kita nggak pernah mau pakai itu lagi. Dulu sempat mamah sempat kan kayak ini biar garing pakai ini. Tapi kayaknya efek kesehatannya kurang ini deh. Nah akhirnya si keripik ini biar garing pakai food itu. Jadi walaupun cuma digoreng masih melewat-melewat. Nah ketika masuk pengering itu jadi garingnya seperti ini. Jadi nggak perlu pakai tambahan. Pengering apapun. Jadi teknologi itu membantu lebih. Karena kita takut ya karena udah pernah ada izin PIRT. Takut deh nanti kalau ini kok ada komponen kayak gini. Ya ntar masalah kesehatan konsumen juga. Jadi waktu itu sempat ikut pelatihan juga. Sama ada mentor Mas Jaya Setia Budi bilang fondasi bisnis berkah. Jadi bisnis berkah. Jadi jangan cuma bikin. Kan kalau biasanya pada orang jualan promo-promo-promo. Biar penjualannya besar. Kita nggak mikirin end user kita puas atau enggak. Sehat atau enggak gitu ya. Kayak misalnya kita bikin yang seblok pedus banget. Itu kan sebenarnya ada efek sampingnya ke konsumen itu kan. Kadang kita yang penting omsetnya besar gitu. Nah beliau tuh selalu berpesan bahwa end user itu harus dapat dampak positif dari penjualan kita. Jadi jangan sampai ada hal-hal negatif lah setelah mengkonsumsi produk ini misalnya gitu ya. Jadi pas abis itu tuh langsung mikir. Oh iya ya harus ada teknologi atau apa yang buat mengatasi ini nih. Jadi end user kita bisa dapat efek yang bagus gitu. Dengan produk kita gitu. Jadi minyak kita kurangin, yang bahan-bahan kimia mungkin sebenarnya bagus ya Bu. Kalau kita dihilangkan malah ya bahan kimia itu. Ya mungkin sebenarnya ada ukuran dosis tertentu masih bisa ya. Ya betul. Jadi penggunaan bahan-bahan pangan itu sebetulnya diporbolehkan sesuai dengan standar yang seharusnya. Betul. Tapi kadang-kadang kan namanya UMKM itu kadang-kadang kan tidak punya ukuran. Karena kan harus digital ya artinya 0,0 sekian penggunaannya itu yang mungkin masih belum pas. Jadi memang perlu banyak belajar lah ya. Iya kan aku takut. Iya kan aku takut. Jadi aku hindariin aja sekalian. Tapi ada teknologi lain. Jadi teman-teman pojok DKP-KP di mana berada. Seperti tadi Mbak Viti sampaikan jualan itu tidak hanya, tidak harus, eh bukan sorry. Tidak hanya omset yang besar. Bukan omset yang dikejar. Kalau mau berkah contohnya gitu ya. Bukan omset yang dikejar tetapi keberkahan. Arti keberkahan adalah konsumen kita semua aman. Semua aman setelah mengkonsumsi produk yang kita buat. Itu kan Mbak ya. Jadi itu catatannya bahwa bukan hanya omset. Omset harus dikejar tapi harus cara yang baik. Dan itu pasti akan keberkahan di ujungnya ya Mbak ya. Oke saya udah nyobain. Produknya juga sudah dijelaskan. Ini ada kendala gak sih selama? Kendalanya itu sih manage karyawan. Aku belum bisa mendelegasikan sepenuhnya gitu. Nah sekarang ini aku lagi sama coachingnya sama. Aku lagi pelatihan kan. Young Entrepreneur Academy. Jadi waktu itu sempat aku tanya. Ini kalau aku mau nambah karyawan. Yang aku tambah itu apa dulu? Aku pikir kan. Aku bertanya gitu kan. Apakah tim onlinenya atau gimana-nya? Terus kata dia. Yang paling bermasalah apa? Terus produksi. Karena kan aku kerja kan. Gak mungkin. Ini empal ini masak itu bisa. Empat sampai lima jam. Masaknya? Jadi kan dia harus digodok pelan-pelan. Makanya teksturnya lebih empuk kan. Jadi kalau mau makan langsung diginiin langsung masih bisa langsung putus gitu kan. Gak ngeras. Tadi saya set langsung dapet lagi. Jadi itu kan kendala utamanya kan waktu produksi kan. Akhirnya yaudah nambah dari sana dulu. Terus mulai yang lain-lainnya pelan-pelan gitu. Jadi selain kegiatan. Kegiatan saya kadang-kadang kebanyakan bu. Jadi saya juga di sana tuh kita punya yayasan bergerak. Namanya tuh yayasan Dharma Bangsa Mandiri. Nah jadi saya bantu dua divisi di situ. Pertama kesehatan karena saya perawat. Jadi kita punya posyandu remaja. Mengembangkan remaja. Jadi sebenarnya saya mau jadi model ke mereka itu. Bahwa usaha itu bisa kolaborasi anak dengan orang tua. Jadi salah satu contoh kolaborasi ya. Jadi kadang orang tuanya itu bisa masak. Tapi kan mereka gak ngerti digital. Terus desain-desainnya gimana. Itu kan yang pinter anak-anaknya kan. Tahan. Nanti itu sampaikan pada saat closing. Tahan mbak. Oke. Banyak lagi ya. Jadi karena waktu juga mbak. Oh iya benar kita lama. Jadi mungkin mbak Fitri bisa menyampaikan ke sobat di KPKP di sana. Bahwa bagaimana sih trik gitu ya. Ataupun mungkin ada saran. Ataupun ada apapun yang bisa mbak Fitri sampaikan. Terkait pengembangan pertanian ini. Untuk menjadi inspirasi bagi teman-teman di sana. Mungkin kita harus kolaborasi sama tim Jack Prenner Binaan kita ya Bu. Jadi kalau memang ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Karena ibu-ibu pembimbing itu sangat welcome sekali Bu. Kalau misalnya ini jadi ketika ada kendala kolaborasi. Dan mungkin ibu-ibu yang punya usaha. Kedepannya itu bisa berkolaborasi yang pertama sama anaknya dulu Bu. Jadi kalau misalnya mereka gak melek teknologi. Terus desain. Bisa sharing sama anaknya. Terus minta tolong sama anaknya. Nak gimana sih cara bikin Instagram. Gimana sih supaya dikenal. Jadi UMKM di sini kolaborasi keluarga. Terutama ibu dan anak itu penting. Penting gitu. Jadi selain ketika udah kolaborasi. Ketika ada hambatan bisa minta bantuan sama pembina Jack Prenner. Terus apa lagi? Apa lagi? Ya walaupun kita mikro. Kita juga tetap semangat. Tetap semangat dan kita harus belajar supaya mutu kita bisa ke taraf internasional. Karena Jack Prenner juga kan nanti ada ekspor juga kan. Jadi bukan cuma skala lokal ya. Terus se-Indonesia nanti bisa dapat pelatihan lagi. Itu aja sih. Oke. Luar biasa hari ini bincang-bincang kita. Di pojok info DKP-KP itu insya Allah banyak manfaat yang kita ambil. Yang kita petik dan menjadi inspirasi bagi teman-teman di sana. Karena waktu juga mbak yang memisahkan kita. Tapi insya Allah ke depan kita bisa ngobrol lagi lebih jauh. Tentu dengan tema yang berbeda ya. Intinya adalah kerja keras itu bisa dimulai dari keluarga. Usaha itu bisa dimulai dari keluarga. Tinggal bagaimana kita mengembangkan melalui belajar tentunya ya. Melalui diskusi. Melalui memanfaatkan fasilitas yang ada. Yaitu tadi yang mbak sampaikan gabung dengan Jack Prenner. Itu banyak manfaat yang bisa didapatkan oleh mbak. Jadi seperti itu sahabat DKP-KP kalau mau nyicipin sekali lagi nanti kepoin medsosnya mbak Fitri itu apa. Nanti akan kita cantumkan. Pokoknya lezat. Lezat gitu ya. Makasih mbak Fitri atas kehadirannya saat di pojok info DKP-KP hari ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada tim Sudin KPKP Jakarta Selatan yang sudah membantu menghadirkan mbak Fitri. Dan juga kepada tim Jack Prenner Kecamatan Sanggerahan yang sudah luar biasa membantu mbak Fitri. Pendampingi mbak Fitri sampai di titik ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!